Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ejambung Senin pagi 7 Oktober 2019 menggelar kegiatan sosialisasi peningkatan informasi pelayanan publik di gedung BLKM Cawang Baru Curug. Kegiatan sosialisasi digelar dalam rangka pengenalan dan penerapan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang online single submission di lingkungan pelaku usaha di Kabupaten Ejambung. Turut hari dalam kegiatan pagi itu, Kepala DPM PTSP Kabupaten Ejambung Zulkarnain, Perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten Ejambung, Perwakilan Dinas Pariwisata, serta para pelaku usaha di empat kecamatan di Kabupaten Ejambung. Kepala DPM PTSP Kabupaten Ejambung Zulkarnain menuturkan kegiatan sosialisasi OSS kali ini dilaksanakan mencakup empat kecamatan, yaitu kecamatan Curup Timur, Curup Kota, Curup Tengah, dan Selupur Ujang. Zulkarnain berharap melalui kegiatan ini para pelaku usaha dapat memahami pentingnya pengurusan surat izin usaha dan kepemilikan nomor induusaha. Kita sampaikan yaitu sosialisasi tentang PP no. 24 tahun 2018 tentang aplikasi terintegrasi, yaitu sistem OSS atau Online Single Submission. Kita hembaukan kepada para pelaku usaha pada hari ini agar yang belum mempunyai izin perusaha, terutama izin nomor induk perusaha, segeralah urus ke KTSB dan semua itu gratis. Harapan ke depan kita ada satu sesi lagi nanti, mungkin di akhir bulan ini, karena setiap kecamatan kita adakan sosialisasi. Kebetulan pada hari ini empat kecamatan, yaitu kecamatan Curup Timur, Curup Tengah, Curup Kota, dan Selupur Ujang. Terima kasih telah menonton!